Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Ngawi meringkus dua orang kawanan pencuri ponsel dari dalam kendaraan dengan menggunakan tongkat narsis atau tongsis. Sasarannya pengguna jalan yang beristirahat di SPBU. Abdul Kolik, 33 tahun, warga Surabaya, satu di antara dua karyawan pencuri ponsel dari dalam kendaraan dengan menggunakan tongkat narsis ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke sejumlah lokasi tempat mereka mencuri. Pelaku ditangkap bersama rekannya Hori, 40 tahun, yang juga warga Surabaya di sebuah hotel di Ngawi. Dari tangan kedua pelaku, Abdul Kolik dan Hori, petugas menyita barang bukti tujuh ponsel curian dan dua buah tongsis yang sudah dimodifikasi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Tony Hermawan, mengatakan kasus berawal dari laporan pengguna jalan yang kehilangan ponsel saat beristirahat di SPBU Jalan PB Sudirman, Kota Ngawi. Modusnya tergolong unik. Mereka beraksi menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi. Bagian ujung tongsis ditempelkan perkat yang bisa disebut gurita. Tongsis dengan perkat itu digunakan pelaku untuk mengambil ponsel dari dalam mobil. Agar berhati-hati, karena ada modus baru, pelaku kejahatan ini untuk mencuri handphone atau barang lainnya itu menggunakan alat yang bisa untuk menjangkau obyeknya. Menggunakan apa itu keberan? Menggunakan tongsis. Yang menggunakan tongsis untuk meraih sebuah handphone. Yang ada di dalam mobil gitu ya? Yang ada di dalam mobil. Pelaku berapa orang sebenarnya? Untuk pelaku dua orang. Sementara berapa yang diamankan? Yang diamankan ada tujuan pun. Pelaku sendiri yang ditangkep di mana? Untuk pelaku ditangkep di sebuah hotel. Petugas juga menyita mobil rental yang digunakan oleh kedua pelaku untuk mencuri ponsel di sejumlah SPBU. Hingga kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas di kantor Satres Krim Polres Ngawi. Itu Wahyu, JTV Ngawi.